Mantap, Jokowi skakmat Karni Ilyas telat dan dikasih bonus malu ditulis oleh Erika Ebener dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tak jua siap itu dikenal sebagai pembawa acara yang cukup frontal. Jurus-jurus menyerang tamu dengan pertanyaannya dikenal cukup mematikan. Najwa siap tidak akan meninggalkan satu pertanyaan tanpa jawaban yang jelas atau si tamu akan terlihat mati kutuh. Tapi di depan Gibran, Najwa siap yang terlihat mati kutuh. Gibran memiliki jawaban standar yang dia gunakan untuk menjawab segala macam pertanyaan. Jika pertanyaan pertama berkembang menjadi pertanyaan kedua, ketiga, keempat sampai keseratus pun, jawaban standar Gibran tetap masih nyambung dengan pertanyaan. Dan jawaban standar itu yang membuat Najwa siap cukup kelabakan dan putus asa, bahkan mungkin menjadi malas untuk pertanyaan lagi. Kalau semuanya dijawab dengan jawaban biasa saja. Apa yang menyebabkan Najwa siap mati kutuh di depan Gibran adalah karena jawaban biasa saja yang keluar dari mulut Gibran. Mengalir sangat natural bukan sebuah pengelesan, apalagi keambiguan. Jawaban Gibran biasa saja bisa pula diartikan sebagai satu sikap yang menyatakan betapa tidak pentingnya dan tidak berbobotnya. Pertanyaan seorang Najwa siap yang dikenal sebagai Ratu Talkshow. Lain Gibran, lain pula Jokowi. Sejauh ini, hampir di setiap wawancara, Jokowi selalu menjawab pertanyaan dengan penjelasan. Semua pertanyaan yang diajukan pada Jokowi selalu dianggap atau berkesan benar dan tentu saja harus dijawab dengan benar pula. Tidak seperti Gibran yang mampu memutar posisi pertanyaannya yang salah dan jawabannya yang benar. Tapi ada hal baru yang Jokowi perlihatkan saat dirinya diwawancara oleh Karni Ilyas, sang presiden ILC. Jokowi terlihat siap bahkan menunggu momen untuk diwawancara oleh Karni Ilyas. Selama ini acara ILC yang dipandu Karni Ilyas seringnya membawakan tajuk-tajuk yang menyudutkan, menyerang bahkan mendiskreditkan pemerintah. TV One sebagai stasiun televisi yang menawangi acara ILC memang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai stasiun televisi milik oposisi. Sehingga ketika Karni Ilyas datang ke Istana Negara untuk mewawancarai Jokowi dalam rangka HUTRI, kita bisa mengibaratkan rusak basuh kandang singa, diterkam, dikunyah, dan ditelan. Wawancara dibuka dengan membahas isu kasus penghilangan nyawa Brigadir J di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia. Karni bertanya mengapa Bapak begitu perhatian pada kasus ini? Jokowi menjawab karena tingginya animo masyarakat pada kasus ini dan masyarakat membutuhkan satu ketigasan hingga Jokowi harus turun tangan, memerintahkan Kapolri untuk mengusutnya dengan tuntas, tanpa ditutupi dan disampaikan apa adanya pada publik. Pertanyaan berikutnya adalah sebuah pertanyaan jebakan. Baru kali ini perhatian Bapak begitu besar. Banyak kasus-kasus selain selama ini, Bapak lebih banyak diam. Jokowi seperti sudah menduga arah dari pertanyaan Karni Ilyas, karena jawabannya terlihat begitu spontan. Tidak juga. Saya kira, kalau ada kasus yang masyarakat ragu-ragu, saya pasti perintahkan. Baik melalui media maupun saya perintahkan langsung. Tidak semua perintah harus lewat media dan tidak semua harus diketahui oleh publik. Karni Ilyas tidak menyanggahnya. Pertanyaan lain saya pikir standar saja, seperti misalnya pertanyaan tentang kepuasan rakyat yang katanya berkurang walaupun masih di atas 50%. Tentang pertumbuhan ekonomi, tentang utang luar negeri, sampai kemudian Karni Ilyas mengangkat isu kebebasan berbicara yang menurut survei dianggapnya masih kurang diberikan. Ah, kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden, juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden setiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja, mau seperti apa lagi? Seperti yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya. Kita ini meskipun, kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata kerama yang baik. Tapi sekarang kita sudah, menurut saya, sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni tidak melihat? Karni Ilyas gelagapan, canggengesan malu, niat hati mau menembak presiden Jokowi, apa daya yang dia lempar ternyata bumerang. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan ke polisi, itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum yang bekerja, lanjut Jokowi sambil senyum mengejek Karni Ilyas. Dari jawaban Jokowi yang terakhir ini, kita harusnya paham bahwa ada perbedaan ranah tentang kebebasan berbicara ini. Yang pertama adalah ketika ranah itu sudah menyentuh hak orang lain dan orang lain itu dirugikan dari akibat kebebasan berbicara. Agar hal itu sudah masuk ke ranah hukum. Yang kedua adalah bahwa Jokowi sudah tidak peduli tentang apapun yang dihujamkan pada dirinya. Karena baginya, itulah kebebasan berbicara. Yang lebih menarik lagi dan kali ini benar-benar membuat Karni Ilyas diskagmat dan mati langkah adalah ketika Karni Ilyas mengangkat soal isu tiga periode setelah membahas soal pemilu 2024 dan demokrasi. Sebenarnya, sudah beberapa kali Bapak mergeskan tidak ada di kamus Bapak untuk tiga periode. Bapak bahkan bilang yang kampanye itu orang yang cari muka, orang menjorokan. Sambil tersenyum ringan Jokowi, menyambar, menjawab. Kan saya sudah bilang beberapa kali saya sampaikan. Pak Karni kok masih menanyakan lagi? Sesaat, Karni merasa Jokowi masuk ke dalam jebakan pertanyaan. Dia pun langsung menyambung. Bukan, bukan itu yang ditanyakan. Kenapa sukarelawan Bapak? Pasti banyaknya perpanjangan lah. Tiga kali lah. Jujur, saya sangat suka jawaban Jokowi. Telak sambil mengajak. Jokowi melanjutkan, Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya itu kan baru tataran wacana. Baru tataran wacana saja kok pada. Kan orang boleh juga menyampaikan Jokowi mundur kan? Juga boleh. Ganti presiden juga boleh, ya kan? Masa orang mewacanakan seperti itu gak boleh? Ini katanya demokrasi. Itu kan gak apa-apa. Yang paling penting jangan anarkis. Baru tataran wacana, kan? Karni Ilya sudah benar-benar mati kutu. Tapi dia masih berusaha untuk bangun menggelah diri dari rasa malu lalu menyentuh Jokowi dengan pertanyaan susulan. Sehingga banyak yang menafsirkan, jangan-jangan Pak Jokowi yang menyuruh. Tersudutkah Jokowi dengan pertanyaan Karni Ilyas ini? Tentu saja tidak, Ferguson. Jawaban Jokowi cukup diplomatis. Ya itu juga boleh-boleh saja. Orang namanya tafsir saja kok. Inilah demokrasi kita sekarang ini. Telak. Sekali lagi, inilah demokrasi Indonesia sekarang ini. Dan Jokowi benar-benar menang banyak dari wawancara dengan Karni Ilyas. Sebagai tambahan informasi, jeplekan wawancara di video itu kemudian memperoleh tanggapan beragam dari netizen. Salah satunya, komposer nasional ADMS. Dalam ceritanya, dia menyebut kebebasan berekspresi di era presiden Jokowi sudah sangat luar biasa. ADMS yang menyebut lahir di era presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan dibesarkan serta mengalami kehidupan di era presiden-presiden selanjutnya hingga saat ini. Belum pernah dirasakan yang sebebas di era presiden Jokowi. Aku lahir di era Bung Karno, hidup di pemerintahan semua presiden RI. Belum pernah menyaksikan presiden RI dihina dan di fitnas masif yang dialami presiden Jokowi tanpa ditanggap. Atau dihilangkan. Tidak habis pikir kalau ada yang masih menganggap kebebasan bicara masih kurang. Cuit ADMS dalam akun Twitternya dilihat fin.co.id, Senin 22 Agustus 2022. Sementara pagiat media sosial Yusuf Muhammad melalui akun Twitternya juga memberikan komentar tak terduga. Bahkan ini kena skakmat Pak Jokowi. Tulisnya melalui akun Twitter at Yusuf underscore sdumdum. Makin ambiat. Bagaimana menurut Anda?